Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Rekan Rau FM Selamat beraktifitas untuk anda semua dimana pun anda berada Dan yang pastinya di hari Rabu Di hari kedua di bulan Desember Ataupun hari kedua di bulan terakhir Di tahun 2020 Rekan Rau Raja kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda di program acara unggul Di setiap minggunya di setiap hari Rabu Kita adakan program Kerjasama bersama Polres Padang Sedimpuan Dan yang pastinya di acara Posa Polisi Sambang Udara Rekan Rau FM di studio Rau FM Sudah hadir narasumber kita Yang akan langsung membahas Tema yang sangat bermanfaat Untuk minggu ini Rekan Rau FM Dan yang pastinya ini Menjadikan salah satu Pintu rejeki juga mungkin bagi Sebagian orang seperti apa temanya Nanti bakalan kita kupas Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita Selamat pagi Menjelang siang Bapak Kompol J.P. Matondang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Rekan Rekan Rau FM Atau pendengar Dimanapun berada Khususnya di wilayah Padang setimpuan Disini saya memperkenalkan diri Saya kompol J.P. Matondang Selaku kabak sunda Pores Padang setimpuan Akan menyampaikan kabar gembira Bagi putra-putri kita Yang berprestasi Akan direkrut Menjadi Bintara Polri Tahun 2021 Baik Baik Nah jadi selaku kabak sunda Polres Padang setimpuan Ada Pak Matondang Sudah ada di studio Rau FM Selamat datang dan ucapkan Dan disini Rekan Rau FM Akan kita bahas Penyelenggaraan Reprutan proaktif Dalam penerimaan Bintara Polri Tahun anggaran 2021 Jadi mungkin sebelumnya Ini adalah salah satu Beberakan dari Polri khususnya ya Pak ya Untuk mencari Talenta-talenta muda Di daerah masing-masing Dan ini berlaku Di seluruh Polres ya Pak ya Ya ini ya Raja ya Ini berlaku di seluruh Indonesia Jadi khususnya kita Yang berada di Polres Padang setimpuan Ataupun wilayah Kota Padang setimpuan Kita disini Merekrut Proaktif Bintara Polri Yang punya keahlian khusus Yang punya talenta Jadi nanti disini Akan kami bacakan Apa-apa saja Talenta yang mereka miliki Apakah mereka berbinat Kami nanti akan Sampaikan Baik Nah jadi Rekan Rau FM Mungkin buat Bapak Ibu Yang ada di rumah Ataupun Rekan-Rekan kita Adik-adik Yang punya bakat Ataupun minat bakat Yang kamu miliki Ataupun prestasi-prestasi Yang kamu miliki Baik akademik Ataupun non-akademik ya Pak ya Di sini Sama-sama kita simak Seperti apa Dan Mudah-mudahan Ini mungkin ada Salah satunya Anda Yang mendanakan Kami persilahkan Buat Bapak Atau Poljet Pemotondang Salahku Kabak Sunda Pemotondang Silakan Pak Oke terima kasih Raja Nah disini kami akan Menyampaikan Ya kan Kabar gembira Untuk warga masyarakat Seluruh Indonesia Khususnya Kota Padang Sini Puan Disini Pihak Polri Ada memuat Ataupun Menyampaikan Kepada kita Keseluruhannya Bagi adik-adik Yang berminat Direkrut Proaktif Pintara Polri Untuk Tahun 2021 Jadi disini Rekrutmen Proaktif Ini ada Tiga Ya Itu ada Tiga Yang pertama Appearment Action Itu untuk Wilayah kita Ini tidak ada Karena ini Adalah untuk Wilayah pedalaman Nah jadi Kalaupun ada Yang di wilayah kita Itu ada Mengenai Talenters Coating Dan penghargaan Nah jadi Disini Mengenai Talenters Coating ini Adalah Prestasi Akademik Kemudian Prestasi Non-akademik Penghargaan ini Yaitu Untuk Anggota Polri Ya Yang punya Ada Keluarga Polri Yang Otomatis Ini Anak Polri Yang mempunyai Orang tuanya Mempunyai Bintang jasa Bintang nararia Ini bisa Kemudian Anggota masyarakat Ini contohnya Anggota masyarakat ini Umpamanya Orang tuanya Dalam hal Membantu Tugas Polri Dalam Memberantas Kejahatan Mereka Cacat Sumur hidup Ada Mendapat Surat penghargaan Minimal dari Kapolda Dia punya Anak Ini Akan kita Rekrut Kalau mereka Mau Nanti Nanti akan Kita Pandu Itulah Kira-kira Tiga Rekrutmen Proaktif Ini ada Tiga macam Raja Jadi Dua ini Yang ada Sama kita Mengenai Talent Scouting Dan penghargaan Kalau Appointment Action Ini Adalah Untuk Di Tingkat Pedalaman Ataupun Di perbatasan Nereh-Dereh Terpencil Itulah Dia Yang Tiga macam Itu Kemudian Kira-kira Raja Kita Sampaikan Saja Mengenai Kategori Talent Scouting Ini Baik Di sini Kategori Talent Scouting Ini Atau Pencarian Bakat Adalah Proses Pencarian Dan Pemandu Calon Anggota Polri Yang Memiliki Bakat Khususus Minat Dan Potensi Khusus Yang Dibutuhkan Oleh Polri Dalam Prestasi Akademik Dan Atau Prestasi Non-akademik A Untuk Calon Bintara Yang Masih Kelas 12 Yaitu Dia Bisa Juara 1 Sampai Dengan Juara 3 Di Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten Kemudian Juara 1 Sampai Dengan 5 Itu Olimpiade Sains Tingkat Provinsi Kemudian Juara 1 Sampai Dengan 10 Olimpiade Sains Tingkat Nasional Kemudian Kejuaraan Yang diikuti Oleh Event Berskala Provinsi Nasional Internasional Yang Direkomendasikan Oleh Kemen Pora Dan Kemen Dikbud Untuk Calon Yang Sudah Lulus SMA Ataupun SMA Sederaja Memiliki Nilai Hasil Ujian Nasional Bukan Ujian Perbaikan Peringkat 1 Sampai Dengan 10 Terbaik Pada Tingkat Kabupaten Kota Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Dinas Pendidikan Provinsi Setempat Sedangkan Untuk Kategori Prestasi Non Akademik Yaitu Juara 1 2 Atau 3 Bidang Oleraga Tingkat Provinsi Nasional Atau Internasional Yang Diselenggarakan Oleh Kemen Pora Ya Tentu Disini PON SEA Games ASEAN Games Dan Kemendikbud Yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Atau Yang Sekarang Disebut O2SN Pop NAS ASEAN School Games Selanjutnya Juara 1 2 Dan 3 Di Tingkat Musabah Kati Wadil Quran MTQ Disini Mengenai Kemudian Jambori Nasional Agama Hindu Ustawa Darmagita Dan Sipadharma Samajah Untuk Agama Buddha Ini di tingkat Provinsi Tingkat Nasional Internasional Yang Yang Diselenggarakan Oleh Kemenek RE Kemudian Hapis Quran Minimal 10 Jus Serta Memiliki Kemampuan Tafsir Quran Dan Atau Kemudian Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Atau Pas Qibra Di tingkat Nasional Kemudian Prestasi Non-akademik Berlaku Paling Lama Tiga Tahun Sebelum Pendaftaran Pemeriksaan Anggota Polri Dibuktikan Dengan Tanggal Yang Tercantum Di Dalam Piagam Mendali Dan Atau Surat Keterangan Dari Instansi Atau Lombaga Yang Berwenang Selanjutnya Kriteria Perlombaan Pertandingan Masuk Kriteria Prestasi Non-akademik Adalah Bidang Olahraga Yang Berkaitan Dengan Tugas Kepolisian Seperti Bela Diri Pencak Silat Judo Karate Gulat Tinju Kempo Taekwondo Menembak Renang Tenis Meja Tenis Lapangan Bola Kaki Bola Poli Dan Lain Lain Itulah Kriterian Tadi Mengenai Jadi Raja Kategori Talenta Skoting Tadi Jadi Cukup Jelas Sekali Rekan-Rawak Yang Disampaikan Oleh Bapak Matondang Jadi Mungkin Di antara Rekan-Rawak Yang Ada Di rumah Saat ini Ataupun Dimanapun Anda Yang Menengarkan Kita Ada Salah Satu Prestasi Prestasi Yang Anda Miliki Atau Kerabat Anda Atau Mungkin Anggota Keluarga Anda Lainnya Nah Ini Mungkin Boleh Informasi Lebih Jelasnya Langsung Ke Polras Padang Sikipuan Ya Pak Ya Baik Namun Sebelum Kita Lanjut Lagi Dari Tadi Terbenak Di Benak Saya Apa Yang Membedakan Penyelenggaran Rekrutmen Proaktif Ini Dalam Peneriman Bintara Tahun Ini Ataupun Secara Rekrutmen Proaktif Dengan Rekrutmen Biasanya Untuk Bintara Baik Terima Kasih Raja Disini Dengan Sistem Rekrutmen Yang Mempunyai Talenta Disini Ini Adalah Jalur Khusus Yang Kita Buat Dengan Masing-masing Talenta Mereka Yang Apa Kemampuan Mereka Disini Kita Bina Kita Lakukan Pelatihan Kepada Mereka-mereka Yang Mempunyai Talenta Masing-masing Dan Kita Pandu Nantinya Pun Nanti Mereka Ini Testing Ini Jalurnya Beda Ini Jalurnya Beda Mereka Nanti Memang Sama Umum Nanti Sama-sama Testing Tapi Mereka Sudah Beda Ini Mempunyai Jalur Khusus Gitu Tapi Kalau Tahapan Seleksinya Tetap Sama Tetap Sama Tapi Mereka Ini Sudah Punya Jalur Khusus Jadi Rekuantara FM Nanti Bakalan Kita Bahas Lagi Lebih Detail Seperti Apa Penyelenggaran Rekrutmen Proaktif Dalam Bintara Polri Tahun Anggaran 2021 Ini Bersama Kabak Sunda Polres Kadang Sidipuan Yaitu Bapak Matam Naf Nanti Setelah Lagu Dan Komersial Kembali Lagi Dari Kompon Sudirman 219 Kota Padang Sidipuan Yone FF Rau FM Yone FF Masih Di Talks Kita Bersama Bapak Kompol JPM Selaku Kabak Sunda Polres Padang Sidipuan Masih Semangat Ya Pak Ya Masih Alhamdulillah Tentunya Di Posara Polisi Sambal Udara Rekan Rau FM Masih Dengan Pembahasan Kita Penyelenggaran Rekrutmen Proaktif Pak Watanok Tadi Sudah Diceritakan Ada Beberapa Kategori Baik Yang Akademik Dan Non-akademik Dan Sampai Disoning Di awal Bahasanya Ada juga Dari Kategori Penghargaan Sepat Disebutkan Itu Seperti Apa Baik Ya Raja Disini Akan Kita Sampaikan Mengenai Kategori Penghargaan Tadi Ya Untuk Rekan-rekan Pendengar RFN Ya Bagi Penghargaan Ini Bagi Anggota Polri Ya Disini Penghargaan Diberikan Kepada Anak Kandung Atau Memiliki Darah Garis Keturunan Langsung Kakek Nenek Bapak Ibu Anak Cucu Yang Hanya Bisa Digunakan Untuk Satu Orang Dan Satu Kali Pendaftaran Dengan Kriteria Anggota Polri Dengan Persyaratan Yang Pertama Gugur Tewas Hilang Cacat Tingkat Tiga Dalam Melaksan Tugas Yang Dibuktikan Dengan Keputusan Kapolri Kemudian Yang Kedua Memiliki Tanda Kehormatan Paling Rendah Bintang Bayangkara Nararia Prestasi Yang Ketiga Mendapat Penghargaan Dari Kapolri Paling Sedikit Tiga Kali Pin Emas Itulah Bagi Anak Anggota Polri Kemudian Bagi Anggota Masyarakat Disini Yang Pertama Gugur Dalam Membantu Pelasanan Tugas Polri Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Kapolda Yang Menjabat Saat Kejadian Yang Kedua Berperan Aktif Dalam Yang Pertamanya Penyelenggaraan Pembinaan Kantik Mas Serta Penanganan Permasalahan Yang Menonjol Yang Menjadi Atensi Masyarakat Dan Pemerintah Kemudian Membangun Sistem Dan Metode Yang Memberikan Pengaruh Besar Dalam Pesanan Tugas Polri Itulah Kategori Mengenai Pengargaan Tadi Bagi Anggota Polri Dan Masyarakat Boleh Pak Sedikit Dicentuhkan Seperti yang Bapak Sebutkan Dari Masyarakat Yang Mungkin Baik Bukur Membantu Tugas Polri Dan Itu Disertakan Surat Dari Kapolda Langsung Iya Surat Keterangan Seperti apa Contoh Contohnya Gini Ya Ada Warga Masyarakat Yang Membantu Tugas Polri Atau Yang Membagi Ada Penjahat Untuk Membantu Dia Melakukan Penangkapan Disitu Dia Ada Permasalahan Contohnya Dia Kecelakaan Ataupun Gugur Dalam Membantu Tugas Polri Disini Dia Nantikan Keluarganya Itu Ataupun Pihak Dari Polri Memberikan Surat Pengargaan Itulah Orang Tuanya Yang Membantu Menjagakan Timas Di Wilayah Kita Khususnya Ya Para Kesedipuan Baik Pak Cukup jelas sekali Berarti ya Jadi Rekan relevan Kita Dia Ada Kategori Penghargaan Baik Dari Kepolisian Begitu Juga Dengan Masyarakat Jadi Seperti Yang Sudah Disebutkan Tadi Pak Bahwasannya Untuk Penyelamaraan Rekumen Proaktif Dalam Tahun Anggaran 2021 Ini kan Sudah Disiapkan Beberapa Talenta-talenta Yang akan Melewati Jalur Khusus Sesuai Yang Kita Sampaikan Tadi Di Polres Kota Padang Serimpuan Silahkan Langsung Berkoordinasi Dari Masyarakat Langsung Ke Polres Namun Sebelumnya Kita Juga Pengen Tahu Ini Diberikan Jalur Khusus Dan Ada Yang Jalur Umum Yang Membedakannya Ini dia Talenta-talenta Terbaik Yang Berprestasi Ini Diberikan Di Dampingi Ataupun Diberikan Pelatihan Seperti Dan Untuk Persyaratan Tersendiri Apakah Sama Dia Dengan Yang Umum Baik Terima kasih Raja Nah Disini Akan kami Sampaikan Ataupun Kami Beritahukan Supaya Warga Masyarakat Tahu Untuk Jalur Khusus Ini Ini Ada Beda Yang Pertama Itu Mengenai Dulus SMA Sederajat Umur Minimal 17 Tahun 6 Bulan Dan Maksimal 23 Tahun Ini SMA Itu Berarti Masih Bisa Yang Sedang Bersekolah Masih Bisa Yang penting Ada surat Keterangannya Yang Kelas 12 Kemudian Untuk Lulusan S1 D3 Umur Minimal 17 Tahun 6 Bulan Dan Maksimal 24 Tahun Ini Yang S1 Ataupun D3 Nah Kemudian Ya Ini Jelas Persyaratan Ini Semua Juga Tahu Mengenai Jelasnya Belum Pernah Menikah Nah Itulah Dia Baru Bagi Yang Sudah Bekerja Mereka Harus Mendapatkan Surat Persetujuan Rekomendasi Dari Perusahaan Yang Di Tempat Dia Bekerja Ataupun Dia Surat Bersedia Diberhentikan Dari Status Karyawannya Nah Itulah Mengenai Perseratan Apanya Kemudian Perseratan Tinggi Badannya Juga Disini Beda Disini Mengenai Perseratan Tinggi Badannya Untuk Pria 162 cm Kemudian Untuk Wanita 157 cm Ini Bedanya Jalur Khusus Ini Tadi Inilah Yang Perseratan Perseratannya Jadi Bagi Mana Warga Masyarakat Khususnya Kota Padak Sedimpuan Silakan Kalau Nanti Kurang Jelas Silakan Kami Tunggu Di Pores Jelasnya Di Bak Sunda Nah Jadi Untuk Perseratan Cukup Jelas Ternyata Ada Juga Yang Membedakan Selain Tadi Anjelur Khusus Untuk Seleksi Dan Contohnya Ada Kriteria Perseratan Juga Yang Dikhususkan Untuk Rekrutmen Proaktif Sementara Untuk Jadwal Pelaksanaan Penerimanya Sendiri Itu Tetap Sama Atau Terima kasih Raja Disini Dalam Rekrutmen Ini Disini Jadwalnya Sebenarnya Tanggal 20 November Sampai Dengan 8 Desember Disinilah Giat Kami Giat Mencari Pendataan Dan Penawaran Melalui Undangan Selanjutnya Bagian Berminat Untuk Didaftarkan Sebagai Peserta Rekrutmen Proaktif Melalui Website Rekpro Penerimaan Polri .go .id Oleh Operator Panitia Daerah Kemudian Pada Tanggal 8 Desember Juga Kita Melakukan Fakta Inteligitas Dan Sumpah Untuk Panitia Pengawas Dan Peserta Rekrutmen Proaktif Di tingkat Panda Dilanjutkan Pemeriksaan Administrasi Awal Dan Ukur Tinggi Dan Berat Badan Di Polres Pada Tanggal Sembilan Sampai Tanggal Sepuluh Di sini Pemerintahan Aspek Kesehatan Tahap Satu Di Polres Dan Kirim Hasilnya Ke Panitia Pusat Atau Ke Pansus Kemudian Pada Tanggal Sebelas Sampai Dengan Tanggal Dua Belas Pemerintahan Aspek Kemampuan Das Money Dan Antropetri Di Polres Serta Kirim Hasilnya Ke Panitia Pusat Kemudian Pada Tanggal 16 Desember Sidang Terbuka Penetapan Kelulusan Peserta Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun 2021 Secara Online Di Polres Masing-masing Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Request Tahap Dua Kemudian Pada Tanggal 17 Sampai Tanggal 18 Desember Pemetaan Aspek Kesehatan Tahap Dua Dan Keswa Oleh Panda Serta Kirim Hasil Ke Panitia Pusat Selanjutnya Pada Tanggal 19 Sampai 21 Desember Pemetaan Aspek Psikologi Dan Wawancara Psikologi Serta Kita Kirim Hasilnya Ke Panitia Pusat Kemudian Pada Tanggal 21 Desember Juga Kita Melakukan Pendalaman PMK Oleh Panitia Daerah Dan Pemilikan Ambitrasi Akhir Oleh Panitia Daerah Dan Kirim Hasilnya Ke Panitia Pusat Inilah Yang Kita Laksanakan Kemudian Pada 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 Tanggal 23 Desember Pengumuman Penetapan Kelulusan Peserta Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Oleh Panitia Daerah Untuk Selanjutnya Mengikuti Bimbingan Dan Pelatihan Yang Akan Kita Laksanakan Itulah Kira-kira Gambarannya Raja Cukup Jelas Sekali Berarti Ini Adalah Untuk Perakutan Yang Proaktif Ini Untuk Adik-adik Yang Punya Minat Dan Bakat Pastinya Prestasi Prestasi Yang Sudah Diraih Seperti Itu Dan Dimatangkan Di Polres Padang Sedeng Poem Ataupun Kepembinaan Dan Pelatihan Untuk Di 2021 Mengikuti Seleksi Seperti Itu Baik Dan Satu Pertanyaan Saya Apakah Ini Calon-calon Lintar Ini Ataupun Para Pendaftar Ini Harus Sesuai Domisi Polres Masing-masing Terima kasih Raja Jadi Karena Di sini Kita Harus Sesuaikan Dengan KTP Tempat Tinggal Penduduk Daripada Masyarakat Itu Karena Masing-masing Polres Ini Ada Kita Buat Jadi Sesuai Dengan KTP Tempat Berdomisinin Baik Cukup Jelas Sekali Berarti Sesuai Domisi Dan Progres Masing-masing Dan Apakah Ada Kuota Dan Apakah Ini Dibatasi Untuk Jumlah Terima kasih Raja Pertanyaan yang Bagus Jadi Untuk Sampai Sekarang Itu Kan Belum Ada Jumlah Kuota Yang Harus Di Perobotkan Disini Kita Hanya Merekrut Bagi Putra Putri Khususnya Kota Barang Sinimpuan Untuk Yang Berminat Menjadi Calon Angkota Polri Dengan Talenta Khusus Yang Dimilikinya Kita Belum Bisa Menentukan Berapa Jadi Untuk Saat ini Masih Terbuka Sebanyak-banyaknya Berapapun Itu Silahkan Silahkan Kita Pendaftaran Sampai Tanggal 8 Dan Cara Daftar Awalnya Seperti Apa Pak Untuk Administrasi Awalnya Apakah Langsung Disediakan Permulir Di Polres Pada Sinimpuan Atau Harus Langsung Ke Websitenya Jadi Gini Langsung Datang Dulu Ke Polres Kita Cek And Recheck Tadi Penghargaan Ataupun Talenta Dia Baru Nanti Kita Daftarkan Ke Website Nah Biar Kita Pandu Nanti Di Sana Gak Apa Apa Berarti Datang Inilah Persyaratan Saya Kira Kira Cocok Sesuai Dengan Yang Kita Umumkan Nah Nanti Baru Kita Pandu Baik Yang Dibutuhkan Pertama Sekali Yang Dibawa Ke Polres Padang Sinimpuan Itu Apa Saja Pak Misalnya Ya Seperti Tadi Surat Penghargaan Ataupun Prestasi Daripada Anak Anak Itu Dan Jelasnya Itu Yang Dibawa Sesuai Dengan Persyaratan Yang Kita Umumkan Oke Yang Lain Yang Dibutuhkan Sesu Dengan Aturan Yang Ada Baik Dan Itu Harus Yang Asli Bukan Fotokopi Aslinya Dulu Nanti Baru Kita Nanti Dinegal Isir Dinas Ataupun Kementerian Agama Instansi Terkait Ya Cukup Jelas Sekali Jadi Itu Dia Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Kapak Sumpah Pada Sipun Dan Nanti Masih Kita Bahas Lagi 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 Melalui WhatsApp Kita Di 0822 9999 610 Jangan Kemana Di luar Kita Bring Sejenak Dulu Just Tension On 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 Rekan Rekan Rewa Rewa Masih Di Program Acara Posara Polisi Sambang Udara Dan Tentunya Ini Merupakan Sesi Terakhir Di Tosok Kita Di Satu Jam Ini Rekan Rewa Masih Bersama Narasumber Kita Yang Luar Biasa Ada Bapak Kompol JT Matondang Selaku Kabup Sunda Polres Padang Sedimpuan Masih Selamat ya Pak Masih Alhamdulillah Penghujung Acara Kita Karena Sudah Menutati Formasi Pukul 12 Disini Ada Yang Masuk Melalui Whatsapp Yang Menanyakan Sesuatu Ini Pak Namanya Si Kei Di Sihitang Apakah Ada Batas Biagam Ataupun Sertifikatnya Misal Saya Pernah Ikut MTQ Tapi Sewaktu SD SMP Dan Itu Masih Berlaku 3 Tahun Jadi Terima Kasih Tur Raja Jadi Disini Tingkat SD SMP Sementara Kita Dari Tiga Tahun Tiga Tahun Sebelum Pendaftaran Itulah Yang Berlaku Sertifikatnya Oke Itu Sertifikat itu Berarti Tahun 2020 Terhitung Dari 2017 2018 2021 Jadi Prestasi Prestasi Ataupun Atlet Baik Kori Kori A juga Dan 2018 2019 2020 Itu Yang Dicari Dicari Ya Gitu Baik Namun Cukup jelas sekali Yang udah Memberikan pertanyaannya Udah saya Sampaikan Terima kasih Dan Disini Sebelum kita Akhir Kebersamaan kita Ini Pak Apa Kesimpulan Apun Closing Statement Dari Pak Kabak Sunda Polis Padang Sedepuan Untuk Penyelamaran Drak Men Proaktif Dalam Penhariman Bintara Polri Tahun Anggaran 2021 Silahkan Oke Terima kasih Raja Kami disini Ataupun Saya selaku Kabak Sunda Polis Padang Kesimpulan Kompol J.P. Matondang Menghimbau Kepada Anak Kami Putra Putri Kami Khususnya Warga Kota Padang Kesimpulan Kalau Memang Berminat Menjadi Direkrut Menjadi Anggota Polri Jadi Silahkan Persiapkan Diri Daripada Anak-anak Ataupun Adik-adik Kami Untuk Menjadi Anggota Polri Sesuai Dengan Talentanya Kami Akan Tunggu Di Polri Padang Kesimpulan Oke Terima kasih Raja Baik Nah itu dia Raja Jadi untuk Lebih Mengetahui Penyelenggaran Rekrutmen Proaktif Ini Langsung Datang Raja Raja kami yang kepingin mendaftar baik, nah itu dia pesan untuk putra putri, talenta-talenta terbaik yang dimiliki adik-adik di Kota Padang Sedimpuan jangan disiasiakan kesempatan ini dan itu dia Rekan Raya Fram, kita juga pengen mendengarkan dari Pak Kabupaten Sumpah Padang Sedimpuan, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin harapan apa untuk masyarakat Kota Padang Sedimpuan oke, terima kasih Raja jadi dalam situasi pandemi COVID-19 ini kami dari Polres Padang Sedimpuan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang mendengar di Rauh FN ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah digaungkan dari kita mengenai 3M dan tambah 1T yaitu apa ya, yang pertama memakai masker kedua mencuci tangan kemudian mengatur jarak kemudian 1T yang tadi tidak berkerumun ataupun berkumpul tetap ikuti inilah protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah kepada kita nah itu di Rauh FN 3M plus 1T menjaga mencuci tangan mengatur jarak dan tidak berkerumun nah itu di Rauh FN protokol kesehatan COVID-19 untuk memutus mata rantai jadi semoga kita tetap sehat selalu namun di penghujung waktu terima kasih Pak Matondang sudah hadir di studio Rauh FM semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi Pak sukses terus saya selalu salam buat keluarga besar Polres pada asing amin ya terima kasih Raja sebagai kami di sini narasumber mengucapkan terima kasih kepada Rauh FN yang telah ada waktu diluangkan untuk Polres Pada Kesimpulan amin terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah